Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku melarang pasangan calon gubernur Maluku memasang alat peragak kampanye atau iklan ucapan hari keagamaan. KPU hanya membolehkan masing-masing calon mengucapkan selamat hari keagamaan bersama keluarga atau istri tanpa nomor urut dan visi misi calon. Setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilarang memasang ucapan selamat pasca atau hari-hari keagamaan apapun di Baliho atau iklan. Ada ketentuan yang diatur dan disepakati bersama yakni ucapan hari-hari keagamaan lewat sepanduk atau Baliho hanya boleh dilakukan oleh pasangan calon secara perorang atau keluarga tanpa mencantumkan bakal calon atau nomor urut dan visi misi. Hal ini dilakukan untuk menghormati perayaan-perayaan keagamaan. Contoh misalnya pasangan X bersama keluarga tapi dia tidak boleh menyebutkan misalnya dia di bawah misalnya calon gubernur atau calon gubernur itu dilarang. Misalnya dia menggunakan nomor urut, nah itu juga dilarang. Sejumlah Baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memberi ucapan keagamaan hingga saat ini ada yang sudah sesuai aturan, namun masih saja ditemukan pasangan yang mengucapkan selamat hari keagamaan menggunakan atribut kampanye dengan nomor urut.